Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Pembar Official Hari ini Pak San akan membahas salah satu kajian terkait Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari Sering sekali merasakan kelelahan yang sangat Setelah beraktifitas seharian Dan juga kita merasakan bahwa kehidupan semakin menekan kita Dengan tuntutan-tuntutan dan tanggung jawab yang besar Disini ketika kita merasakan kelelahan yang sangat Dalam kehidupan kita sehari-hari Pastikan kita tahu bahwa ada 8 lelah Yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulullah Menurut penjelasan Al-Quran Disimak ya Yang pertama adalah lelah ketika mengandung, melahirkan, dan menyusui Ini tepat untuk kaum perempuan ketahui bahwa ketika kita mendapatkan amanah seorang anak Dan kita harus menjaganya di masa-masa awal ketika kita mengandung, melahirkan, dan menyusui Itu adalah masa-masa dimana lelah kita adalah menjadi lilah Allah sangat menyukai kelelahan seseorang hambanya yang sedang melaksanakan tiga kegiatan tersebut Yang kedua adalah lelah untuk menuntut ilmu Ini dapat menjadi refleksi untuk para pelajar bahwa ketika kita berlelah-lelah dalam belajar Itu adalah salah satu lelah yang sangat Allah dan Rasulullah sukai Dari itu untuk dapat kita jadikan motivasi bahwa ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh Tidak ada kata sia-sia Karena tidak pun dengan hasil yang maksimal Disitu kita sudah tahu bahwa Allah menilai prosesnya dari lelah yang kita rasakan Yang ketiga adalah lelah dalam mengurus keluarga Berkeluarga adalah salah satu jalan ibadah terbaik Dimana ketika kita berkeluarga, lelah-lelah kita akan menjadi hal yang sangat Allah sukai Yang keempat adalah lelah dalam merasakan kesusahan dan juga kesulitan Disini adalah ketika kita merasakan ujian-ujian yang berat dalam kehidupan kita Itu adalah dimana kita pun ditutup bersabar Dan merasakan kelelahan itu adalah salah satu hal yang sangat Allah sukai Disitu pun kita dapat menilai bagaimana kita dapat dengan baik menikmati Riski dari Allah tidak hanya dalam bentuk kebahagiaan Namun juga kesusahan dan juga kesedihan Kembali bahwa saat kita bersyukur, lelahnya pun akan sangat Allah sukai Selanjutnya adalah lelah untuk berjihad di jalannya Ketika kita berjihad di jalan Allah dengan cara apapun, dengan peran apapun dalam kehidupan kita Itu adalah lelah yang sangat Allah sukai Dari itu, Allah dan Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita untuk tetap percaya Ketika kita lelah dalam memaksimalkan potensi kita Dan juga kita lelah dalam memaksimalkan ikhtiar-ikhtiar kita dalam berjihad di jalan Allah Insya Allah itu adalah lelah yang lelah Keenam adalah lelah dalam beribadah dan beramal soleh Disinilah salah satu juga jalan terbaik kita untuk selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki diri Kembali bahwa kita pun layak untuk mendapatkan kelelahan itu Ketika kita merasa sangat lelah dalam berusaha untuk menjadi orang baik dan tetap memperbaiki diri Disitulah Allah menyukai apa yang sedang kita usahakan Yang ketujuh adalah lelah dalam mencari nafkah Ini untuk setiap kepala keluarga dimanapun Ketika kita mendapatkan amanah untuk menafkahi keluarga kita Disitulah ketika kita selah apapun pulang ke rumah Dan di saat yang sama kita melihat bahwa keluarga kita disana sedang menanti dengan bahagia Itu adalah salah satu rejeki Allah dalam lelahnya kita beraktifitas setiap hari Kembali bahwa ikhtiar kepala keluarga juga adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat besar Dan yang terakhir adalah lelah dalam berdakwah dan mengajak orang lain terhadap kebaikan Disini ketika kita mengajak seseorang atau orang-orang di sekitar kita terhadap kebaikan-kebaikan Dan juga untuk mereka memperbaiki diri Itu adalah salah satu kelelahan yang sangat Allah dan Rasulullah cintai Kembali bahwa setiap dari kita memiliki porsi untuk dapat memperbaiki diri sendiri Dan lanjut untuk memperbaiki orang lain Mendidik orang lain salah satunya adalah dengan cara mendidik orang-orang terdekat kita Yang ini istri atau anak-anak kita Mereka sosok-sosok yang sebenarnya paling harus kita perbaiki secara alat dan juga kebaikan dalam kehidupan sehari-hari Nah tadi lelah-lelah yang sangat Allah dan Rasulullah sukai Disinilah kita mulai harus menilai setiap kali kita merasakan kelelahan yang sangat dalam aktivitas kita sehari-hari Cek kembali apakah lelah itu dapat menjadi lilah Dengan cara menilai kembali 8 jenis lelah tadi Apakah lelah yang kita lakukan saat ini termasuk dalam 8 hal tadi Kembali bahwa setiap manusia itu hidup di dunia ini untuk memaksimalkan peran dan juga potensinya Kita pun bertanggung jawab atas kepercayaan yang Allah berikan setiap hari terkait dengan nafas dan juga tanggung jawab yang masih ada di pundak kita Jadi maksimalkan dengan baik dan nikmati lelah-lelah kita dengan ikhtiar terbaik yang dapat kita lakukan Dan pastikan lelah kita tidak sia-sia dengan memastikan bahwa lelah kita termasuk dari 8 lelah yang Allah dan Rasulullah sukai Sekian dari pasan, pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!